Hai teman-teman, jumpa lagi. Kami dari SMP Regina Pajis, Surakarta, kelas 7E, kelompok 7. Kami kelompok 7 beranggotakan 4 orang. Saya Lucia Vena Ajani Christy, biasa dipanggil Vena nomor absen 20. Saya Jogita Bisa Christy, biasa dipanggil Christy, kelas 7E, nomor absen 18. Dan ada juga Michelle Christabel Susanto, biasa dipanggil Meme, nomor absen 23. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Integrated Clearing ke-6 ini bertemakan Love in Humanity and United. Dan kami mengambil judul Peduli Kasih Tingkatkan Kesatuan. Kolaborasi dari 3 MAPEL, yaitu IPA, dengan materi Bencana Alam Gunung Meletus. IPS materinya peninggalan bersejarah masyarakat Hindu Buddha, yaitu Candi Borobudur. Dan agama tentang kasih yang tidak membeda-bedakan. Teman-teman, tahukah kamu penyebab dan dampak bencana alam Gunung Merapi meletus? Gunung berapi di Indonesia terbentuk akibat adanya tumbukan lapisan kulit bumi, atau sering disebut dengan lempeng. Samutra dengan lempeng penua yang mengakibatkan adanya bagian yang terangkat. Gunung berapi disebut gunung berapi, karena gunung tersebut mempunyai dapur magma yang berada di bawah permukaan dan mengandung jahat yang sangat panas. Gunung berapi meletus disebabkan karena andapan magma yang ada di dalam barut bumi sudah penuh dan terdorong keluar oleh gas bertekanan tinggi. Beletusan gunung berapi juga bisa terjadi karena magma bertemu dengan air yang berada di bawah permukaan bumi. Magma yang keluar disebut dengan lava. Selain lava, gunung berapi juga mengeluarkan benda padat atau efata, terubah batu-batu besar, batu kerikil, batu apung, gas berupa solvatar, fumarol, muvet, pasir, debu, lahir panas, dan lahir dingin. Gunung berapi paling aktif di Indonesia adalah gunung berapi yang terletak di perbatasan provinsi Jawa Tengah dan provinsi Yogyakarta. Gunung berapi mengalami eropsi setiap 2-5 tahun sekali dan dikelilingi pemukiman yang padat. Kota besar yang terdekat adalah Yogyakarta dan Magelang. Pada 5 November 2010, eropsi hibat terjadi pada gunung berapi. Suara gemuruh pun terdengar, hujan kerikil dan hujan abu vokanik pekat melanda. Bencana eropsi gunung merapi ini mengakibatkan 227 orang meninggal di wilayah Yogyakarta, termasuk juru kunci gunung merapi, yaitu Mbah Umarijan, dan 109 orang meninggal di wilayah Jawa Tengah. Sekitar lebih dari 360 ribu warga mengungsi untuk wilayah Jawa Tengah, tersebar di 8 kabupaten dan 5 kabupaten di Yogyakarta. Banyak hewan ternak warga mati, tanaman hangus, dan banyak rumah penduduk hancur. Abu vokanik di jalan bisa setebal 10 cm dan jika diinjek akan terasa hangat. Meletuskan gunung merapi membawa dampak kerugian yang sangat besar diterita oleh masyarakat di berbagai sektor, yaitu sektor pertanian, pariwisata, perkebunan, pertanakan, perikanan, dan berpengaruh pada kenaikan harga kebutuhan pokok di Yogyakarta. Masyarakat berperan penting dalam berjalan gunung merapi. Banyak masyarakat dan lelawan yang membantu proses evakuasi para pengungsi, menyiapkan dabul umum, dan membangun tenda. Bahkan ada beberapa orang lelawan yang justru meletakkanan lejangan awan panas. Mereka rela mengorbankan yang lo untuk menolong masyarakat. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan bantuan untuk para pengungsi korban meletusnya gunung merapi. Bantuan yang dibutuhkan para pengungsi diantaranya kebutuhan pokok, obat-obatan, kealatan nanti, masker, dan sebagainya. Selain dari pemerintah, masyarakat, dan lelawan, banyak pihak yang terketuk hatinya untuk memberikan bantuan bagi para pengungsi merapi. Para lelawan kuda setuci Indonesia langsung turun ke tempat pengungsi untuk memberikan bantuan sekaligus juga memperhatikan kepada para pengungsi. Aksi penggalangan dana dan bantuan untuk korban gunung merapi juga dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa, masyarakat, dan lembaga kemanusiaan baik secara perorangan maupun kelompok. Bukan hanya dari wilayah Yogyakarta saja, tetapi dari wilayah lain di Indonesia. Dengan penukasi, mereka sangat peduli akan kemanusiaan, membantu orang-orang yang kesusahan, dan membutuhkan bantuan tanpa membeda-medakan agama, ras, suku, dan golongan. Abu Vulkani Gunung Merapi juga sampai pada salah satu peninggalan bersejarah umat Buddha yang berada di Magelang, Jawa Tengah, yaitu Candi Borobudur. Candi Borobudur juga merupakan obyek wisata yang sering dikunjungi oleh turis mancanegara. Dan Candi Borobudur ini menjadi pusat ibadah bagi pengamat Buddha di Indonesia. Saat ini, Candi Borobudur ditetapkan UNESCO sebagai salah satu warisan dunia. Pendiri Candi Borobudur, yaitu Raja Samaratungga, berasal dari wangsa dinasti Shailendra. Candi ini dibangun pada tahun 824 Masehi, dan selesai menjelang tahun 900-an Masehi, yang pada masa pemerintahan Ratu Mbah Medawadhani, yang merupakan putri dari Samaratungga. Satu-sat menyetungun tertua yang menunjukkan keberatan Candi ini adalah Kitab Nagara Kertagama, yang dutilis oleh Empu Pera Pancas pada tahun 1365. Di kitab tersebut tertulis bahwa Candi Borobudur digunakan sebagai tempat meditasi pemanut Buddha. Selain abu vulkanik dari Gunung Merapi, Candi Borobudur juga terkena abu vulkanik dari keletusan Gunung Gelut yang terletak di Jawa Timur. Tepua pada Candi Borobudur ditetapkan dengan selimut. Pembersihan abu vulkanik di Candi Borobudur dilakukan dengan cara disapu, diteram air, dengan alat penyedot debu, dan juga memanfaatkan air hujan. Tidak boleh menggunakan alat yang berbahan logam, karena dapat merusak batu Candi. Pembersihan abu vulkanik dilakukan oleh Balai Konservasi Borobudur dan dibantu oleh para relawan yang terdiri dari TNI, pedagang, karyawan, masyarakat, dan para santri. Mereka menunjukkan rasa cinta Indonesia dengan peduli pada kelestarian peninggalan bersejarah tanpa meledamedakan agama. Semuanya bersatu untuk membantu membersihkan Candi Borobudur. Rencana alam yang terjadi menimbulkan banyak dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar, tetapi juga membawa dampak positif bagi masyarakat, karena masyarakat menjadi peduli kepada sesama yang membutuhkan. Dengan koper-kotong royong, membantu orang yang membutuhkan dapat meningkatkan kesatuan di antara masyarakat Indonesia. Bagia adalah ketika kita peduli dan kita bisa berbagi. Dengan peduli dan membagi, maka kita akan bertambah saudara. Terima kasih, salam serviam, turun berkati.